So, semakin berkembangnya dunia digital pada saat ini, banyak banget pekerja-pekerja industri yang sekarang ini sedang berkembang. Nah, mereka ini tentu saja membutuhkan sebuah PC ataupun laptop untuk kinerja mereka, karena nggak jauh dari desain dan juga editing. Kali ini kita akan membahas 5 tips buat kalian nih ya, para pekerja kreatif, gimana sih cara memilih komponen yang tepat buat PC editing kalian. Hai, welcome back to One IT Solution, bersama saya Bayu dan kali ini kita akan memberikan sebuah tips buat teman-teman yang mau ngerakit PC khusus untuk editing. Tapi, apakah ini agak sulit dimengerti? Nggak lah ya, kita harap nggak akan sulit dimengerti, karena kita akan coba membahas secara garis dasarnya, nggak terlalu dalam, tapi seenggaknya teman-teman di sini sudah paham bagaimana sih cara memilih komponen yang tepat untuk PC kalian. Karena memang banyak banget nih teman-teman yang mungkin masih buta pada teknologi komputer, ataupun cara merakit PC, bukan cara sih, lebih tepatnya memilih komponen untuk PC. Mereka pikir adalah dengan menggunakan PC yang mahal, itu sudah menjadi jaminan untuk melakukan editing yang baik. Well, iya sih sebetulnya. Tapi, 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 tapi. Di sini kita akan coba memberikan solusi buat teman-teman yang mungkin budgetnya agak terbatas ya, karena untuk yang high-high segala apapun itu pasti akan bisa dicapai, tapi buat yang terbatas, mungkin akan sedikit berpikir bagaimana caranya biar bisa ngerakit yang pas di kantong kalian dan nggak buang-buang duit lah intinya. Inilah 5 tips merakit PC editing yang sekiranya paling efisien. Yang pertama nih, kita langsung masuk pembahasan yang paling penting pada aspek editing. Yes, bukan VGA, tapi adalah prosesor, atau CPU, atau otak dari PC kalian. Buat teman-teman ya, untuk prosesor di sini ada 2 tipe, yaitu adalah Intel dan AMD. Ini buat teman-teman yang masih belum tahu ya, dan kayaknya juga semua udah paham lah ya. Anyway, untuk memilih prosesor itu sendiri, kita nggak bisa asal, dan nggak bisa seenaknya bilang bahwa AMD lebih baik, ataupun Intel lebih baik, nggak. Karena memang pada dasarnya, untuk setiap brand itu memiliki keunggulannya masing-masing. Dan di sini juga kita nggak berusaha untuk menonjolkan satu produk ya. Di sini kita akan mencoba mengulas bagaimana memilihnya, dan apa keunggulan untuk masing-masing prosesor. Ini kita akan bahas yang paling dasar adalah untuk Intel, dan juga AMD. Mungkin buat teman-teman sekarang sudah mulai mendengar adanya Ryzen, ataupun juga Intel dengan generasi terbaru, dan apakah kedua prosesor tersebut salah satunya hanya khusus untuk editing, salah satunya hanya khusus untuk gaming? Nggak. Jadi, memang prosesor ini keduanya bisa sama-sama editing dan juga gaming. Tetapi apa kira-kira yang paling direkomendasikan untuk editing? Kita akan coba ambil kasus contohnya kita yang paling gampang, adalah menggunakan Adobe Premiere Pro sebagai alat editing kita ya, atau software editing kita. Tentu saja di sini kita membahas mengenai editing video. Mungkin untuk desain pun ini juga sama, mirip-mirip lah ya. Untuk yang Photoshop, ataupun Illustrator, atau Corel, atau apapun itu, ya ini kurang lebih hantir sama. Kalau semisalkan kalian nih ya, mau ngedit video, dan bingung nih, mau milih prosesor apa, mungkin ya, paling gampang buat kalian, kalian bisa pilih Intel. Bukan bermaksud untuk meninggikan satu brand ya, tapi memang untuk Intel sendiri, itu sudah memiliki fungsi ataupun teknologi terbaru, yang mendukung untuk content creating. Tapi apakah AMD juga nggak bisa? Enggak juga sih, AMD juga bisa. Tetapi nih ya, untuk performanya sendiri, itu bisa dibilang sedikit tipis-tipis, kalau kita bandingkan. Mungkin ya, kalau misalkan kita ngomongin soal AMD Threat Reaper, itu akan beda ya, beda kelasnya. Karena memang Threat Reaper ini saat ini bisa kita bilang, bahwa itu adalah prosesor dengan powerful banget lah ya, power yang nggak karuan, OP. Gampangnya kita sebut OP, atau Overpower. Nah, terus, kalau sekarang kita sudah ngomongin soal brand, terus apa lagi yang harus diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah, kalau Intel, itu adalah pada generasi. Ya, mungkin untuk Ryzen juga sama sih, ya kira-kira generasi juga. Tapi, gampangnya, kalian melihat generasi pada Intel itu adalah pada seri angka di awalan setelah Core i5, atau Core i3, atau Core i7. Misal contoh, ada Core i5-11400F. Angka 11, itu adalah angka generasi pada Intel. Jadi, kalau misalkan turun ke 10, 10 berapa, ataupun 9 ribu berapa, 8 ribu berapa, angka yang di awal itu adalah angka generasi. Nah, kenapa kok harus ada generasi? Ya, itu adalah perkembangan terbaru dari Intel. Jadi, semakin tinggi, itu akan semakin yang baru. Saat ini yang terbaru adalah generasi ke-11, dan tentu saja, generasi ke-11 bisa dibilang sedikit lebih baik daripada generasi yang ke-10, begitu pun juga seterusnya. Nggak cuma di situ aja, ada juga i3, i5, i7, hingga i9. Itu adalah pada Intel ya, serinya. Tentu saja, i3 paling bawah, kemudian naik ke i5, i7, kemudian i9. Tetapi, apakah i3 generasi ke-11 itu lebih baik daripada i3 generasi ke-8? Ya, jawabannya tentu saja, karena memang generasi terbaru memiliki teknologi terbaru, sehingga ya, yang lama pasti akan kalah dengan yang paling baru. Itu yang paling gampang. Kemudian, untuk Ryzen sendiri, juga ada macam-macam. Ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, hingga Ryzen 9, dengan serinya masih banyak macam-macam. Dan biasanya nih ya, untuk Ryzen, itu untuk editing sudah bagus, tapi biasanya untuk dijalankan multi-core-nya, sehingga Ryzen ini bisa dibilang lebih multitasking ya, karena kebutuhannya biasanya, yang menggunakan Ryzen ini adalah, bukan cuma editing, tapi dia juga main game. Jadi memang performanya sedikit lebih bagus, daripada Intel, tapi nggak jauh gitu loh. Jadi memang kalau misalnya kita ambil serinya yang benar-benar sama, yang generasinya paling sama, dengan kira-kira power yang hampir sama, itu akan sedikit lebih bagus Ryzen, daripada Intel. Tapi sedikit ya, jadi nggak jauh, nggak banyak. Memang plus minus. Tetapi, ya itu tadi, kalian kira-kira lebih butuh mana? Itu adalah yang paling dasar pada prosesor. Kita lanjut juga, yang perlu diperhatikan pada prosesor, adalah core dan juga thread-nya. Usahakan untuk memilih core thread yang lebih tinggi, karena semakin tinggi core thread ini, akan semakin bagus. Kenapa aku bisa dibilang gitu? Di situ, CPU kalian akan dipergunakan secara maksimal, dibantu juga dengan GPU. Nanti akan kita bahas ya mengenai GPU. Sehingga, semakin besar core thread kalian, dan maka semakin kencang juga, untuk kecepatan rendering pada video kalian. Jadi, itu adalah yang paling gampang. Kalian hanya perlu pilih, yang pertama, mau pakai yang Intel ataupun AMD. Yang mana? Kalian perlu lihat core thread-nya, karena core thread semakin besar, itu juga semakin baik. 4 core, 8 thread, naik lagi ke 6 core, 12 thread, dan seterusnya. Naik terus. Jadi, memang di situ yang mempercepat kinerja kalian, dalam melakukan editing, terutama rendering. Karena kita tahu sendiri, terkadang rendering itu bisa sampai berhari-hari, kalau kita menggunakan footage yang cukup besar, 4K, dengan 10 bit, dan juga durasi cukup lama, ya itu tadi. Jadi, memang ini kita perlukan, supaya kita bisa mengerjakan editing kita lebih cepat. Next, untuk GPU, atau VGA. VGA. VGA memang berpengaruh nih ya, untuk editing. Kita nggak akan tutup mata terhadap hal tersebut. Sekarang, sudah mulai keluar VGA, VGA yang cukup high-end, bahkan yang paling bagus saat ini, bisa kita bilang, adalah 3090. Yang mana itu sudah maximum performance lah, hampir bisa kita bilang seperti itu. Dan kira-kira, untuk memilih VGA ini, gimana sih? Apa yang perlu kita perhatikan untuk memilih VGA? Apakah hanya seri yang tertentu saja, yang menjadi pilihan yang terbaik, untuk editor? Ya, bisa kita bilang, nggak juga. Karena kita bisa mengoptimalkan sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian nggak mempunyai budget yang cukup besar, kalian bisa pilih yang mungkin cukup rendah, untuk serinya. Tetapi nggak terlalu rendah ya. Karena, kalau misalkan pada Nvidia nih, kalau pada seri tersebut masih belum GTX, ataupun RTX, yang mana itu adalah seri GT, itu masih belum bisa untuk melakukan editing. Bukan belum bisa, dia nggak akan bekerja. Karena yang bekerja itu hanya CPU-nya saja. Kenapa? Karena untuk VGA-VGA tersebut, itu masih belum men-support untuk encoding. Sehingga, untuk PC kalian sendiri, itu akan tidak mempergunakan VGA ketika melakukan editing. Jadi, VGA yang masih belum ada GTX-nya, ataupun bisa kita bilang GT misal contoh 1030, itu hanya dipergunakan untuk gaming. Untuk editing masih belum, apalagi streaming ya. Jadi, pilih seri GTX ataupun RTX. Kemudian apa yang perlu diperhatikan setelah kita mengetahui tipenya, atau serinya, itu adalah kalian perlu perhatikan CUDA Core-nya. Jadi, biasanya nih ya, untuk orang-orang awam, ataupun yang pada umumnya, itu memilih VGA hanya memperhatikan pada CUDA Core ataupun VRAM. Nah, perbedaannya apa? Kita ambil gambaran secara garis besar. Untuk CUDA Core, itu dibutuhkan untuk proses editing. Seperti rendering, dan juga untuk preview dari gambar apa yang ditampilkan. Untuk VRAM itu sendiri, itu lebih diperuntukkan untuk gaming. Biasanya, kalau misalkan kalian menyetting game kalian ke hype, itu akan membutuhkan VRAM yang lebih besar. Nah, disitulah fungsi VRAM dan juga CUDA Core. Jadi, buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian punya budget terbatas, dan bingung mau memilihnya gimana, kalian cukup lihat di angka CUDA Core-nya kira-kira berapa. Ini yang saya katakan adalah gampangannya ya, yang paling gampang buat teman-teman memilih. Jadi, jangan salah sangka, dikiranya hanya terpaku pada CUDA Core, enggak juga sih. Terkadang masih ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana tentang desain VGA-nya, supaya dia bisa bekerja optimal dalam artian suhunya. Karena kalau overheating pun juga percuma, yang ada VGA kalian malah rusak. Kemudian, untuk poin ketiga, disini adalah RAM, atau Memory. Untuk pemilihan RAM, disini sebetulnya enggak usah terlalu rumit ya, pembahasannya, karena RAM untuk Adobe Premiere sendiri, itu mungkin di 8 pun sudah berjalan. Meskipun enggak akan sebagus yang 16 ataupun 32. Tetapi, untuk standarnya, atau minimumnya, usahakan menggunakan 8 GB untuk RAM-nya. Jangan menggunakan 4, apalagi 2. Aduh, enggak kuat itu ya. Jadi, 8 itu adalah minimum untuk Adobe Premiere, dan untuk aman dan nyaman, itu gunakan di 16. Dan kalau misalnya kalian ada over budget, ya, naik ke 32 ataupun 64. Itu sudah paling enak untuk editing, karena enggak akan adanya nge-freeze. Tragedi nge-freeze, ataupun patah-patah, karena memory enggak cukup, itu enggak akan ada. Oh iya, sama satu lagi, yang perlu kalian perhatikan adalah MHZ, atau kecepatannya pada RAM tersebut. Karena dengan kecepatannya semakin tinggi, maka kinerja dari PC kalian pun, itu akan semakin cepat. Jadi, gampangnya untuk yang umum, itu kalian bisa gunakan 3200 ke atas. Atau mungkin kalau misalkan memang enggak ada budget, nge-press, 2666 pun enggak akan masalah. Itu masih aman. Poin keempat, adalah pemilihan pada storage. Nah, untuk storage ini sendiri, kira-kira menggunakan hard disk saja, itu apakah cukup? Ya, bisa dibilang cukup sih. Oke lah ya. Tetapi, kalau misalkan kalian bisa nih ya, bisa, dalam artian kalian sanggup, tolong upgrade SSD saja. SSD ini gunakan untuk penyimpanan Windows-nya, dan juga untuk penyimpanan Adobe-nya. Dan gunakan hard disk untuk penyimpanan data-data dari footage kalian. Jadi, untuk menghemat space dari SSD, karena jangan sampai nih ya, data C itu keisi penuh. Ini masih banyak banget tragedi-tragedi, di mana orang-orang merasa PC-nya kok lemot banget, dan setelah dicek, ternyata drive C-nya itu penuh. Nah, itu jangan sampai, karena semakin drive C ini terisi penuh, maka performa dari PC kalian pun akan semakin lemot. Dan yang terakhir nih, tips nomor 5, tips yang saya bilang mungkin kurang diperhatikan terkadang, yaitu adalah pemilihan pada monitor. Kenapa kok monitor? Memangnya ada apa dengan monitor? Apa kaitannya monitor dengan editing? Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Monitor tentu saja akan berpengaruh pada warna. Ya, kalau misalkan kalian menggunakan monitor tabung nih ya, zaman dulu, warnanya tentu saja akan berbeda dengan monitor IPS yang sekarang beredar di mana-mana. Ya nggak? Nah, maka dari itu kalian perlu memperhatikan untuk pemilihan monitor, karena banyak nih ya, teman-teman yang setelah melakukan proses editing, dan juga color grading, mereka merasa kok kayak ada yang berubah dari editannya ketika dipindahkan ke HP, ataupun ke PC yang lain dengan monitor yang berbeda tentu saja. Karena memang monitor yang kalian lihat saat itu juga ketika kalian editing, itu belum tentu memiliki warna yang sama dengan layar yang lain. Dan disinilah menjadi pertaruhan bagaimana hasil eksekusi terakhir dari editing kalian. Nah, terus gimana nih cara memilih monitor yang tepat untuk editor? Kita ambil yang paling gampang, oke? Yang pertama kalian perlu perhatikan adalah color gamut. Color gamut ini terdiri dari sRGB, kemudian NTSC, dan juga DCI-P3. Ini bisa kalian lihat pada spesifikasi monitor yang akan kalian beli, ataupun yang kalian miliki. Semakin tinggi persentase angka yang ada pada color gamut tersebut, maka semakin tajam juga dan juga semakin detail juga warna yang akan dihasilkan pada monitor. Itu adalah poin yang saya bilang itu poin paling penting, karena masih banyak juga yang masih belum tahu dan masih belum paham mengenai warna pada monitor. Mungkin kalau misal kita ngomongin Mac, agak berbeda kasusnya karena Mac ini untuk yang seri tertinggi sudah menggunakan retina eye, yang mana itu warnanya sudah sesuai dengan apa yang kita lihat ya dengan mata kita, jadi warnanya lebih tajam otomatis. Ya, kita skip lah itu ya. Kita skip untuk Mac, karena kita membahas mengenai PC yang Windows ya. Monitor ini menjadi poin utama untuk editing. Dari poin pertama tadi, kita lanjut. Poin kedua, usahakan menggunakan monitor yang sudah IPS. Untuk resolusi pada monitor itu bebas, terserah kalian senyaman kalian. Yang paling umum sekarang adalah 24 inch, dan kalian masih bisa juga upgrade ke 27 inch, ataupun 32 inch, jika kalian menginginkan display yang lebih besar. Itu nggak ada masalah, itu terserah kalian sih untuk besar dari monitor kalian. Kemudian untuk refresh rate, itu bebas. 60 pun nggak masalah, 75 pun lebih baik ya. Kalian nggak butuh refresh rate yang terlalu besar. Nggak butuh 144 ataupun 165. Itu nggak butuh, karena itu untuk gaming oke. Untuk editing itu nggak akan berpengaruh apa-apa, jadi abaikan saja. Dan yang terakhir ya, ini mungkin nggak terlalu pengaruh pada hasil editing, tapi ini lebih ke mata kalian ketika kalian melihat monitor. Itu adalah blue light filter, yaitu mengurangi cahaya biru pada monitor. Kenapa? Karena cahaya biru ini akan membuat mata kalian itu lebih cepat lelah. Dan kita tahu editing itu terkadang nggak cepat ya. Bisa sampai semaleman, bisa sampai sehari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan jika kalian nggak memakai blue light filter ini, mungkin mata kalian akan terdampak dari radiasi monitor ini, sehingga ya mata lelah, kering, capek, sakit, pusing, mual, banyak lah ya. Jadi itu lebih ke arah kesehatan sih ya. Tapi terserah kalian, jika kalian memang lebih nyamannya menggunakan yang nggak perlu filter-filteran, yaudah bebas sih, terserah kalian. Tapi yang penting adalah poin nomor satu, yaitu adalah perhatiin pada color gamutnya. Oke, itu adalah 5 tips yang saya berikan. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya mengenai komponen yang lain, kenapa nggak disebutkan? Karena mungkin itu bukan menjadi poin utama pada PC editing ya. Untuk motherboard sendiri, kalian bebas mau memilih apapun, yang sesuai tentu saja ya, sesuai dengan prosesor kalian. Dan kalau mungkin kalian pengen yang ada overclock-nya, ya itu boleh lebih bagus, karena kalau kalian bisa meng-overclock-nya, tentu saja kinerja PC kalian akan lebih kencang. Kemudian untuk casing, casing sendiri bebas ya, terserah kalian. Casing ini ada berbagai macam. Mungkin kalau kalian tertarik memilih lebih baik, yang airflow-nya lebih bagus, kemudian banyak port USB-nya juga, karena terkadang untuk editing sendiri, itu menggunakan port USB yang cukup banyak. Misal contoh kalian perlu menancapkan memori, ataupun mungkin ada tambahan yang lain, apapun itu, ya tentu saja port USB ini akan cukup berpengaruh. Dan power supply, apalagi power supply ini mengikuti apa PC kalian ya, kebutuhan PC kalian. And that's it. Itu saja 5 tips untuk merakit PC design, yang paling efisien untuk pekerja kreatif. Dan jika kalian ada pertanyaannya, ayo kita diskusi di kolom komentar di bawah ini, kita akan coba tanya-jawab ya, kira-kira apa yang kalian ingin tanyakan. Dan jika saya ada salah, juga tolong dibenarkan di kolom komentar, karena terkadang saya juga salah menyebutkan, ataupun ada salah pengertian ya, mohon maaf banget. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk merakit PC editing nih ya, kita One IT menyediakan untuk link konsultasinya, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata, saya Bayu pamit undur diri, and Peace out! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax